Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Prespektis SDN 07 Sidodadi sebagai sekolah Inggrang Angkatan 2 Pelupatan Pemandar dengan judul Mengembangkan Adul Aja SDN 07 Sidodadi dipimpin oleh Ibu Lensi Sahruna SPD MPD sebagai kepala sekolah dengan logo sekolah berwarna merah segi lima menggambarkan visi dan misi sekolah warna merah menggambarkan penuh semangat sebagai sumber ilmu logo Adiwiata dengan budaya yang malabi sebagai latar belakang dengan dipasak B nya profil sekolah dapat dilihat dari SDN nonsusdari sebagai sekolah penggambangkatan 2 sebelumnya sebagai sekolah Adiwiata sekolah nasional sekolah sehat sekolah aman bencana sekolah ramahana dan berbagai program lain yang sangat mendukung pengembangan siswa visi dan misi visi sekolah adalah membentuk peserta didik berkarakter unggul dalam prestasi dan berwawasan lingkungan visi tersebut didukung dengan misi menanamkan kebiasaan dan perilaku peserta didik dengan nilai-nilai budaya yang religius menanamkan nilai-nilai kejujuran kedisiplinan dan rasa kebangsaan membina peserta didik berpikir kritis kreatif dan berwawasan IPTEC meningkatkan prestasi akademik kelengkapan sekolah yang memadai dan pembinaan pembiasaan karakter profil pelajar Pansasila kegenda ekstrakulikuler salah satunya adalah pramuka namun beberapa ekstrakulikuler yang lain seperti karate bahasa inggris dan kegiatan ekstrakuler lainnya yang mendukung pembelajaran pembiasaan pembinaan karakter pelajar Pancasila dilakukan dengan menerapkan program pekan karakter pelajar Pancasila yaitu menanamkan karakter profil pelajar Pancasila dalam setiap denyut kegiatan di sekolah dalam sepekan dimulai dengan pembiasaan dan tujuan akhir pembiasaan tersebut menjadi budaya pembiasaan ini seperti senin disiplin selasa bersih rabu religius kamis berbudaya jumat sehat dan sabtu kreatif sebagai sekolah penggerak kegiatan yang dilakukan oleh SES07 adalah melakukan kegiatan in-house training melibatkan beberapa sekolah penggerak di sekitar 07 untuk menyamakan persepsi diawali dari analisis CP penyusunan modul ajar dalam bentuk IHT dengan guru langsung praktik menganalisis CP kemudian menjadi tujuan pembelajaran selanjutnya menyusun alur tujuan pembelajaran menjadi modul ajar yang berpihak pada murid setelah IHT kegiatan dilanjutkan ke menyusun modul ajar dalam bentuk workshop melibatkan sekolah penggerak angkatan 2 kemudian menyamakan persepsi tentang format yang ideal untuk menyusun modul ajar kegiatan ini melibatkan guru 1 dan 4 guru mapel pae dan pejor ka sebagai kegiatan tahun pertama sebagai peserta program sekolah penggerak dalam pelaksanaannya program sekolah penggerak selalu mengedepankan berkolaborasi dan berbagi dengan sekolah-sekolah penggerak di sekitar karena kulikur merdeka mengutamakan kegiatan yang bersifat berkolaborasi dan berbagi modul ajar dimulai dari capaian tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran beberapa kegiatan dari hasil modul belajar adalah menggunakan modul ajar yang diawali dari asesmen diagnostik menyusun modul disesuaikan dengan hasil asesmen diagnostik kemudian menerapkan dalam pembelajaran guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas menerapkan modul ajar yang disusun untuk menonton kodrat murid sesuai minat dan bakat portfolio hasil penerapan kesiswa melalui sudut baca kemudian rak baca portable rak baca portable adalah hasil dari analisis rapor pendidikan dimana nilai literasi masih sedikit di bawah minimum kemudian dibuatkanlah rak baca ini dengan tujuan untuk mendekatkan bahan baca ke area taman baca siswa di waktu jam istirahat atau pagi sebelum memulai pelajaran kemudian kegiatan literasi lipas api yaitu literasi pagi semangat berkarakter kegiatan mengawali pembelajaran dengan membaca dihubungkan dengan materi yang akan diajarkan demikian praktis dari SDN 0 to Jujudzadi salam dan bahagia dikati dikati dikati